Intro Jopres Jopres ditantang debat pakai bahasa Inggris, Timnas Amin, bahasa Arab dan Jawa pun siap Jopres Jopres, Andre Rosiade beberapa waktu lalu mengusulkan debat Capres dan Jawa Pres 2024 untuk menggunakan bahasa Inggris Andre mengatakan hal tersebut agar calon yang terpilih memiliki kecakapan dalam pergaulan internasional Ia menjelaskan Prabowo dan Gibran tidak takut menghadapi debat Capres dan Jawa Pres apapun keputusan dari KPU Dilansir dari tribunews.com pada Kamis 7 Desember 2023, usulan debat Capres dan Jawa Pres menggunakan bahasa Inggris ini menuai beragam respons dari KUBU Paslon Pertama, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional atau Timnas Amin Syaimin atau Amin yakni Indra Karismiaji angkat bicara soal usulan debat Capres dan Jawa Pres menggunakan bahasa Inggris Diketahui, Ketua Tin Kampanye Daerah Prabowo Gibran dari Sumatera Barat yakni Andre Rosiade telah mengusulkan debat Capres dan Jawa Pres menggunakan bahasa Inggris Peresponsal itu, Indra menyebutkan tak hanya bahasa Inggris bahkan bahasa Arab dan bahasa Jawa pun pihaknya juga siap Caulding of Pimbatik as one of the UNESCO World's Caratives I hope that, with the involvement from Indonesian fashion designers Pimbatik can be part of the global fashion industry I hope that Indonesian culture can help show this to the performance in the area of digitalization Pimbatik, terima kasih sekali, ini saya gajar kami sekali Rekam jejaknya gimana, visi-misinya bagaimana, isi kepalanya gimana, bisa bedain antara asam sulfat ke masam polak atau enggak, itu kan salah satu yang kita bicara tentang, tahu persis bagaimana, jadi yang enggak beli kucing dalam karung kan inginnya kan begitu. Tapi kan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, yang kadang-kadang ngomong baca Indonesia saja mereka enggak paham gitu kan. Apakah memang perlu diadakan kembali dengan bahasa asim seperti itu? Sangat tergantung dari bagaimana apa yang mau diarahkan, kita kan juga butuh seperti Aval Bung Karno yang bisa bikin konferensi Asia Afrika, yang bisa buat dunia itu kagum sama Indonesia, itu yang mungkin kita butuhkan untuk mengangkat derajat Indonesia. Pak, kalau tim khusus buat debat itu ada enggak sih Pak dari tim nasamin? Wah tim kami, tim substansi kami itu lengkap sekali, dan bisa dilihat dari visi-misi kami kan yang paling lengkap tuh. Jadi kalau urusan itu betul-betul isinya pakar semua, yang tentunya siap dengan berbagai macam isu. Kita tingkatkan justru rasa nasionalisme masyarakat dengan menggunakan debat, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi saya rasa kalau forumnya memang forum internasional boleh debat bahasa Indonesia, tapi karena forumnya ini, debat itu kan adalah untuk mengemukakan program-program yang akan diusung oleh paslon, supaya masyarakat Indonesia mendengar. Karena rata-rata masyarakat Indonesia bisa berbahasa Indonesia. Kalau masyarakat Indonesia rata-rata belum bisa berbahasa Inggris, ya lebih baik debat yang berbahasa Inggris, khusus untuk nanti forum- forum internasional saja. Tapi kalau ini diadakan oleh kamu, debat isi dan bahasa Inggris saja, kita punya bahasa kesatuan kok. Yang paling penting adalah mau berdengar. Itu sebenarnya yang masuk dalam pembahasan juga gak Pak? Masuknya apa? Masuknya yang masuk dalam bahasa Inggris. Kalau mau jawab pakai bahasa Inggris juga boleh. Tapi rakyat kita kan bahasa ini, bahasa Indonesia. Selama kami rapat pakai bahasa Indonesia. Enggak ada yang mengusulkan itu. Kita ini kan ada sumpah pemuda. Mereka lupa itu dengan sumpah pemuda. Sehingga kita lihat Jepang maju dengan kultur Jepang. Tiongkok maju dengan kultur Tiongkok. Korea Selatan sampai kemudian ada Korean Pop. Itu maju dengan kultur dari setiap bangsa. Jadi jangan ubah kultur bangsa ini. Ya hanya dengan kemudian melupakan jati diri kita ingat. Bahwa dengan bahasa persatuan kita, ini Indonesia. Itu mampu mengikatkan diri. Di dalam proses komunikasi lahir batin dari seluruh masyarakat Indonesia tanpa penanti.